Halo sobat semua, jumpa lagi di channel saya HRBICCH channel sepeda kali ini saya akan berbagi cara mengganti FD untuk sepeda exotic 2699 caranya semua sama ya tiap sepeda, ini FD nya ini ya prone trailer ya bisa juga layaran ini ya pengoporan bagian gear depan ini patah ya, yang bawahnya ini patah karena dipaksakan mungkin yang pakai itu anak-anak ya kalau dewasa saya kira tidak mungkin sampai seperti ini nah ini yang barunya ya merk microchip ya ini ya, yang barunya oke, kita langsung saja buka ya nah gunakan kunci 9 kunci 9 pas atau ring boleh ya dan dibuka ke arah kiri ya kabelnya dulu nah ini sudah terbuka lalu bagian FD nya sama pakai kunci 9 ya lepas saja ya karena mau diganti nah ini sampai patah seperti ini ya jadi rantai mengenai ini dibiarkan ya tidak diperbaiki atau dioperkan lagi jadi alhasil seperti ini ya sampai hancur dan patah oke, kita langsung saja pasang yang barunya ini nah ini microchip cara pasang ini kabelnya dari atas memutar ya ke bawah saya buka dulu ini ada plastiknya ya masukkan dulu plastiknya ya nah seperti ini jika plastik sudah masuk baru FD nya masukkan posisikan ya jadi paskan rantainya ya jangan terlalu tinggi atau terlalu bawa ya nanti rantainya dipotong dulu baru kita kencangkan ya sekarang supaya terpasang saja dulu jangan dikencangkan nah ini supaya kencang saja sedikit ya supaya bisa digeser-geser nantinya ya nah ini rantainya harus dipotong karena tidak ada sambungannya ya cara membukanya pakai kunci khusus dorong saja dulu sudah terdorong baru bisa dilepas nah ini sudah lepas ya nah masukkan ke FD nya nah seperti ini jadi posisikan di yang paling bawah ya yang paling kecil gear nya pasangkan lagi ya rantainya menggunakan tang nah jika sudah lalu dorong lagi ya jadi matai rantainya harus imbang ya kanan kiri jangan menonjol sebelah nah ini sudah ya sudah terpasang lagi lalu posisikan ya FD nya ini kurang ke atas sedikit ya karena terlalu masih renggang itu rantainya di FD nya kelihatan ya jadi digeser dulu ya geser-geser ke atas sedikit nah ini rantainya ya jadi harus pas ya posisikan jangan sampai kena mengenai rantai ya jika mengenai rantai diatur lagi dari bautnya atau mur nya ya menggunakan obeng nah ini cara mainnya seperti ini oke kita lihat dari atas ya jadi tidak miring ya ke kanan atau ke kiri ini harus lurus ya jika sudah pasangkan ya kabelnya atau kawat peperannya ini dari bawah ya ambilnya dari atas lalu mentar ke bawah karena ini dari atas ya ambilnya ini kalau sudah kencangkan dan ditarik pakai tang ya kencangkan menggunakan kunci L5 nah ini sudah kencang ya kita langsung saja di tes ya tes dulu ini ada cara settingnya ya jangan di skip ya biar tahu cara settingnya ini saya oparkan dulu ke paling yang besar ya ini nomor 2 tidak mau turun caranya ini ada disini ya jika nomor 2 tidak mau turun ke bagian yang paling kecil nah ini disini ya caranya baut yang L ya yang low dilonggarkan ke arah kiri nah ini sudah turun ya jadi caranya seperti itu jika tidak mau turun bagian yang bawah dilonggarkan baut yang L ya jangan salah nah ini yang besar nah ini yang besar naik ke atas ke bawah jadi di tes dulu nah di tes lagi ya sekarang dilihat dari depan ya nah dari sini kita lihat kelihatan lebih jelas ya rantainya jadi naik turunnya nah ini sudah di bawah lalu naik lagi ke atas nah jika sudah di atas seperti ini lalu kencangkan baut yang high ya yang high ya kencangkan sampai mentok ya agar tidak lepas nanti rantainya keluar ya jadi dikuncikan ya ini ada fungsinya ya dua baut ini ya untuk mengatur rantai ya agar tidak keluar atau kurang turun atau kurang naik ya jadi sudah aman jika sudah dikunci ya tidak akan keluar ya rantainya tidak akan lepas nah ini sudah oke ya sudah pas setelannya jadi sudah selesai ini ya pemasangan FD nya oke sobat semua semoga bermanfaat jangan lupa bantu like dan subscribe nya dan juga bagikan terima kasih yang sudah like dan subscribe semoga diberi kesehatan panjang umur dan banyak rezekinya oke sampai jumpa kembali di video berikutnya dari HRBICCS selamat menikmati